Halo cuy, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua tergantung kamu nontonnya kapan jadi beberapa hari yang lalu pemerintah Jawa Timur sudah melaunching website yang berfungsi untuk self-assessment covid-19 untuk kita semua website itu fungsinya untuk mendeteksi dini apakah kita yang ada di rumah, dimanapun berada, apakah kita terjangkit covid-19 apa tidak jadi kita akan review websitenya saat ini juga let's go jangan lupa subscribe jadi websitenya adalah checkup checkupcovid19 dot jatimprof.go.id ini sudah pernah kita buka sekarang kita akan review buat kamu semua yang ada di rumah buat kamu yang belum mengunjungi halaman ini mengunjungi website ini segera karena ini penting banget buat kamu dan buat pemerintah Jawa Timur kita langsung klik aja checkupcovid19 dot jatimprof.go.id oke klik klik oke jadi inilah halaman utama dari website ini layarnya biru terang kalau tidak biru berarti kalian salah halaman ya coba dicek lagi alamat websitenya disini ada tulisan besar sekali jatim tanggap covid-19 jatim self-assessment self-assessment ini adalah untuk siapapun yang ada di Jawa Timur atau bahkan di luar Jawa Timur biar bisa mengecek diri sendiri apakah kamu terinfeksi oleh covid-19 atau tidak sepertinya fungsinya begitu nanti mari kita coba apa isinya ya sebelum kita cek mulai kita akan coba jalan-jalan di website halaman utama ini disini kalau kita geser ke bawah jadi kita bisa geser ke bawah ya ini ada informasi tentang gejala covid-19 atau virus corona di bawahnya ada tulisan jangan panik kenali gejalanya dan deteksi virus sejadi karena menurut info covid-19 ini bisa disembuhkan apabila bisa dideteksi lebih dini seperti itu disini ada ciri-ciri gejalanya covid-19 ada demam batuk sakit tenggorokan sakit kepala lemas sesak nafas dan lain sebagainya ada gambarnya juga ya good job diskom info kemudian kalau kita geser lagi ke bawah nah ini ada info terkait dengan covid-19 istilah-istilah yang dipakai untuk menginformasikan covid-19 mungkin kalian akan bingung ketika ada berita yang bilang ODP sekian PDP sekian dan lain sebagainya nah disini diterangkan apa sih yang dimaksud dengan ODP nah ODP ini adalah orang dalam pemantauan sedangkan PDP adalah pasien dalam pengawasan kemudian yang terakhir adalah positif jadi apabila kita menerima informasi tentang jumlah ODP berarti belum tentu orang tersebut menginfeksi virus corona nah kalau yang PDP berarti pasien tersebut sudah ada gejala gejala-gejala terkait dengan covid-19 namun belum belum bisa dipastikan secara valid orang tersebut mengidap virus corona atau tidak baru yang terakhir dinyatakan positif begitu kira-kira biar kalian tidak pada bingung kemudian disini juga disertai info rujukan 44 rumah sakit yang bisa menampung pasien covid-19 di Jawa Timur termasuk salah satunya di Madiun adalah RSUD Dr. Sudono Madiun yang baru aja kemarin mendapat bantuan juga dari RSUD Caruban dan RSUD Dolopo jadi buat teman-teman yang ada di Kabupaten Madiun di sebelah utara maupun di sebelah selatan apabila terlalu jauh ke dokter Sudono Madiun ke rumah sakit dokter Sudono kalian bisa langsung periksa ke RSUD Caruban buat yang ada di Madiun Utara atau periksa di RSUD Dolopo buat kamu yang ada di Madiun sebelah selatan jadi sebaiknya kamu nyimpen nomor telepon rumah sakit-rumah sakit ini ya cek di google aja termasuk RSUD Caruban maupun rumah sakit Dolopo cari aja nomor teleponnya di google pasti ada nanti kalau ada apa-apa kalian tinggal telepon gitu sih lebih baiknya seperti itu buat antisipasi oke kita akan coba dengan self-assessment kamu pengen tau kan mimpin terinfeksi atau tidak oke kita cek dengan klik mulai loading oke setelah kita cek kita klik mulai keluar halaman seperti ini naman putih dengan ini siapa sih namanya tenaga-tenaga medis ya dan disini ada sapaan dari dari mereka halo salam warga Jawa Timur saat ini dengan mulai munculnya ODP BDP dan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur tentunya self-assessment COVID-19 akan dibutuhkan oleh masyarakat cek diri anda sekarang tuh berarti kita bisa cek diri kita diri kita pribadi saat ini juga di depan laptop ini juga kita coba cek let's go klik self-checkup COVID-19 aplikasi ini berisikan beberapa daftar pertanyaan oke berarti ada daftar pertanyaan yang harus kita jawab nanti untuk mengecek kondisi fisik anda oke kita cek gak usah lama-lama cek kondisi set nih langsung keluar pertanyaan pertama apakah anda mengalami salah satu dari berikut ini ada pilihannya ya nanti kesulitan bernafas dan lain sebagainya nanti bisa kalian baca sendiri adminsin tidak pertanyaan kedua apakah anda mengalami salah satu dari berikut nafas pendek tidak mampu berbaring kondisi kronis oh tentu tidak admin masih bisa bikin video ini jadi admin baik-baik saja pertanyaan ketiga apakah anda mengalami salah satu dari yang berikut ini bla 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 tentu tidak nomor 4 apakah anda pernah muncul gejala sekitar 14 hari setelah travel ke luar negeri bagaimana ke luar negeri karena uang aja tidak punya tidak ya berarti atau ke kota terjangkit Jakarta Bali Solo Yogyakarta Bangtianak Manado Bandung admin si seminggu yang lalu ke Jogja dan Solo tapi alhamdulillah sih tidak ada gejala apapun berarti kita klik tidak pertanyaan kelima apakah anda memberikan perawatan atau melakukan kontak dekat dengan seseorang dengan COVID-19 yang kemungkinan atau dikonfirmasi saat mereka sakit tidak ada nomor 6 bla 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 nanti kalian bisa baca sendiri bisa cek sendiri disini admin si tidak wow langsung keluar kesimpulan dari website ini anda kemungkinan besar tidak terinfeksi oleh COVID-19 oke yes oke namun anda disarankan untuk tetap tinggal di rumah jadi walaupun kamu tidak terinfeksi oleh COVID-19 kamu sangat disarankan untuk tetap tinggal di rumah karena menurut informasi yang ada kalaupun kita tidak terinfeksi kita bisa saja menjadi penular untuk teman-teman kita yang lain atau untuk keluarga kita yang ada di rumah apabila kita bepergian kemanapun ke keramaian dan segala macamnya saat kita bertemu dengan orang yang sakit kemudian virusnya nempel di baju kita atau di badan kita yang kita bawa ke rumah akhirnya menular ke orang-orang yang dekat dengan kita yang ada di rumah ini ada tulisan terima kasih telah menggunakan tes ini semoga kalian sehat selalu amin tetap waspada tidak perlu panik call center dan rumah sakit kita di Jawa Timur siap selalu untuk pelayanan Anda hubungi 15.00.11.7 oke jadi segitu review dari kita jadi ternyata websitenya berisi pertanyaan-pertanyaan yang cukup detail untuk kita semua agar kita mengetahui apakah kita terinfeksi COVID-19 atau tidak yang jelas tetap disiplin dengan social distancing di rumah saja kalau memang itu bukan kewajibanmu keluar rumah jaga kesehatan jaga pola hidup sehat jangan lupa untuk makan nasi goreng sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati